oke kita masuk pada pemilih santalase nah pemilih santalase ini di Indonesia contohnya contoh jenisnya itu cuma satu yaitu santalum album atau cendana ini adalah kelompok pohon ciri khasnya adalah kayunya beraroma harum bukan cuma kayunya daunnya juga harum ini cendana pasti tau ya minyak cendana dia adalah daun tunggal kemudian daunnya itu tipis kemudian dia agak bergelombang dan dia juga punya buah buahnya itu bulat-bulat kayak buah ceri tapi dia ceri itu ya bulatnya kayak ceri terus di ujungnya itu kayak ada apa namanya kayak ada kayak buah jambu gitu di ujungnya kemudian tata daunnya oposite ya artinya berhadapan ya daunnya itu bergelombang mirip daun tanjung nanti kemudian bunga kecil atau bisex ya artinya dua hanya bisex yaitu satu bunga terdiri dari bunga jantan dan bunga 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 jantan dan bunga batin kemudian kemudian bunganya itu beraturan dia termasuk dalam kelompok buah batu nah ini contoh jenisnya santalum album atau cendanya nah ini cendana asalnya itu dari daerah timur ya di pulau timur pulau rote dan pulau flores kalau di kalau daerah riau ini saya belum pernah ketemu tapi kalau di kampus saya ini ada nih cendana ini ada saya pernah lihat dia mungkin ada di pulau timur atau di pulau daerah timur sana karena memang dia tumbuh pada iklim kering ya daerah-daerah kering daerah-daerah panas gitu ya kemudian di daerah timur kan iklim kering karena mungkin daerah sana kan daerah pantai ya atau di daerah laut mungkin kalau kita tanam di riau kayaknya gak tumbuh karena kita itu kering bukan gara daerah pesisir ya tapi karena banyak sawit disini kemudian aroma kayu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya gitu kalau misalkan dia tumbuh pada habitatnya yang pas mungkin aromanya baru benar-benar keluar ya gitu jadi teman-teman ya kalau sama manusia itu sama dengan tumbuhan apa yang kita makan itu akan mempengaruhi aroma tubuh kita sama juga dengan tumbuhan ya apa yang mereka dapat dari tanah ya nutrisi yang mereka dapat dari tanah itu yang mencirikas morfologinya mereka gitu ya kalau misalkan kekurangan hara bisa saja tumbuhannya jadi kerdil daunnya mengering daunnya kuning gitu kemudian cendana ini fungsinya ya bukan fungsinya penggunaannya biasanya digunakan untuk ukiran mungkin kayunya yang agak lembut ya lunak kemudian dipakai untuk kipas kemudian yang paling terkenal itu adalah minyak cendananya kita lihat ya nah ini dia nah ini kan daunnya ini kayak apa namanya daunnya ini kayak tanjung ya bergelombang tepinya ini buahnya nih ini yang maksud saya tadi ada di ujungnya itu kayak ada bekas ini kan bekas apa namanya bekas bunga ya bekas bakal buah gitu ini buahnya kemudian ini tetadownnya opposite ya kemudian ini dia pohonnya ini ada di pulau wetar ya di daerah flores nih pohon cendana oke itu karena di Indonesia suku dari santalase itu cuma satu ya santalum album jadi kita cukup belajar ini saja kemudian kita masuk pada famili yang terakhir yaitu morase nah morase ini teman-teman sudah kenal ya yang paling sering dikenal itu adalah dari jenis artokarpus ya nangka kemudian cempedak kemudian sukun kemudian juga terap ya ini adalah kelompok pohon ya kelompok pohon tapi juga nanti ada satu lagi alba tapi sebenarnya dia itu adalah kelompok pohon cuman karena di Indonesia dipakai untuk kelompok apa namanya semak dia karena dia pemanfaatannya adalah dia dalam bentuk semak nah murus alba ini adalah untuk memelihara apa namanya ulat sutra ya karena ulat sutra kan suka memakan daunnya gitu ini adalah kelompok pohon kemudian ciri khasnya adalah bergetah putih kemudian komposisi daunnya daun tunggal berseling atau alternate kemudian dia stipulannya mudah rontok atau daun penumpunya mudah rontok dan meninggalkan bekas ya atau kunat cincin ini terlihat pada nangka ya yang sering kita lihat itu adalah pada nangka kemudian bunga kecil uniseg artinya terdiri dari bunga jantan bunga betina dan bunga hibrida kemudian bunganya ada majemuk ada yang terkurung di dalam dasar bunga berbentuk kendi ini yang saya terangkan kemarin ya pada pikus jadi dia sebenarnya di dalam dia itu sebenarnya bukan buah tapi dia adalah bunga kita sebut dengan buah semu kemudian buah tunggal dia juga ada buah tunggal ngat atau buah batu dan juga ada buah majemuk ya buah majemuk multiple yaitu pada buah kalau nangka cempedak itu buah multiple kemudian dia terdiri dari 53 marga kita kenal di Indonesia dari marga artokarpus morus pikus dan pikus deltoida nah pikus deltoida ini bukan kelompok pohon ini kelompok herba ini kelompok ya ini kelompok herba atau kelompok tumbuhan bawah ya nah kita lihat dulu pada marga artokarpus artokarpus ini yang sering kita dengar itu artokarpus heteropilus nangka kemudian artokarpus integer atau cempedak ya nangka dan cempedak itu berbeda ya kemudian artokarpus elastika atau terap kemudian artokarpus altilis kemudian artokarpus komunis nah yang ini artokarpus elastika ini atau terap ini ada nih di arboretum namanya nangka hutan ya disebut dengan nangka hutan ini ada di arboretum nanti kalau ke apa ke arboretum coba lihat-lihat mungkin lagi tepat berbuah kali ya jadi bisa makan buahnya nah ini yang murus alba atau murbe ya kalau teman-teman kenal ya murbe nanti kita lihat bentuk daunya kalau udah lihat bentuk daunya pasti kebayang pohannya nah ini daunya sebagai pakan ulat sutra kemudian pikus pikus benjamina atau beringin ini adalah keluarga pikus yang paling sering dikenal ya nah pikus ini itu ratusan jenis ada 750 jenis ya nah ini kelompok pikus disebut dengan pohon seribuman paat ya dia bisa dijadikan sebagai pohon penuduh sebagai pohon tempat tinggal satwa sebagai pakan ya makanya dia disebut dengan pohon seribuman paat dan pikus ini juga dijadikan sebagai salah satu budaya masyarakat jawa kalau teman-teman ke daerah jawa biasanya itu setiap alun-alun selalu ada pohon beringinnya ya jadi pohon itu dijadikan sebagai budaya artinya sebagai tempat berteduh kali ya gitu kemudian buah semunya adalah sumber pakan satwa jadi buah semu atau buah pikus itu dijadikan sebagai tempat makan satwa ya kemudian ada pikus deltoida tabat atau barito ini kelompok herba ya kelompok herba ini dijadikan sebagai obat atau jamu-jamuan nanti teman-teman silakan search di internet ya pikus deltoida ini tabat atau barito ini adalah kelompok semak ya atau kelompok herba kita lihat gambarnya ini pada pemili ini pada marga artokarpus ya ini langkah kita sudah belajar kemarin ini tentang daun sama buahnya juga ini sukun ya ini sukun ini bentuknya daun tunggal menjar ya pasti teman-teman sudah terbiasa lihat sukun ya dan sudah pernah makan juga nah ini dia daun murbei atau murus alba ya ini bentuk daunnya ini kemudian ini artokarpus elastica atau terap